Rekan stak BAH saya yaitu Jenny, kepada saudari Jenny, untuk dua pembuka dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ini akan disampaikan oleh Kepala Bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu Bapak Posan Sahala Raja Sinagar, SHNH. Dan setelah kata sambutan dari beliau, kita kemudian akan langsung ke pembawaan materi, pembawaan sosialisasi praktisi mengajar. Oleh koordinator praktisi mengajar angkatan dua kali ini, yaitu Ibu Dr. Ernie Murniati. Dan setelah Ibu Dr. sudah memberikan presentasinya, kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab. Dikersilakan nanti akan Bapak Ibu Dr. Ernie Murniati. Berdokumentasi dan kemudian kita akan bawa penelitut. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, tanpa muang waktu dua lagi, kita akan masuk ke sesi. Kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Posan Sahala Raja Sinagar. Kepada Bapak Posan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, mungkin Bapak Posan bergabung untuk memberikan kata sambutan. Baik, terima kasih kepada Saudara Moderator, Bapak Diardo Abelardus, yang kami hormati, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi, Bapak Dr. Helman Panjaitan, S-A-M-A, Bapak Ibu Dekang Perkabung, juga Bapak Ibu Kaprodus, Bapak Ibu Dosen Calon Kasihi, Ibu Dr. Ernie Murniarti, SH MPD, yang selaku koordinator program praktisi mengajar, angkatan yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan bahwa praktisi mengajar, ini adalah program bagian daripada implementasi kampus mengajar. Jadi sesuai daripada apa yang menjadi visi kampus merdeka. adalah membentuk para calon pemimpin masa depan dalam membangun ekosistem dunia Indonesia yang baru, guna menghadapi tantangan di masa yang akan datang dan memenangkan kompetisi secara global, maka pemerintah, terutama dari Kemendik Putri Stek Dikti, memberikan begitu banyak program-program flagship yang bisa diimplementasikan di pergeruan tinggi. yang sudah kita jalankan di bagian MBK MUKI, di antaranya, khususnya di tahun ini, di tahun akademik ini, telah perjalan program pertukaran mahasiswa merdeka, yang kedua baru selesai, dan kita akan memasuki angkatan yang ketiga, kampus mengajar, kita sudah berjalan untuk angkatan yang kelima, program magang dan studi independen, ke MSIB itulah berjalan sampai angkatan yang ketiga, dan juga program-program yang lainnya, dan ini salah satunya adalah program praktisi mengajar, yang sudah memasuki yang kedua. Bapak-Ibu, di program studi manapun, tentu kita pengen anak-anak kita siap bekerja, setelah lulus dari pergeruan tinggi. Jadi, memang program ini memungkinkan adanya kolaborasi di kelas kita, agar praktisi-praktisi alih bisa bergabung, memberikan banyak sekali pengetahuan, memberikan informasi tentang realita dunia pekerjaan yang ada, bagaimana mencoba meminimalisir gap teori dan praktis lapangan, dan tentu bagiannya ini, bagaimana praktisi bisa memberikan feedback untuk komunitas, satunya adalah dengan pergeruan tinggi. Jadi, program ini akan mengundang, sepertinya masalah internet ya, Pak Deardo. Iya, Bu. Iya, Bu. Pak Raffi dan Pak Posan, Tampaknya sudah kembali bergabung, tapi apakah sudah bisa untuk memberikan kata sambutan lain? Baik. Sebelumnya saya minta maaf, Bapak Ibu lagi ada gambuan jaringan di BAA. Jadi, ini adalah program praktisi mengajak di tangkatan yang kedua, karena di angkatan yang pertama dengan keterbatasan waktu, kita hanya bisa mendaftarkan dua mata kuliah. Ada beberapa mata kuliah saya dan mata kuliah Ibu Ernie yang kita daftarkan, dan berhasil kita selenggarakan dengan baik pada semester yang lalu. Pada semester ini, kami berharap kita sama-sama bisa menawarkan beberapa mata kuliah, yang tentunya unggulan di prodi masing-masing, dan kita baik yang kita bisa lihat di dalam platform daftar praktisinya, maupun nanti Bapak Ibu mungkin sudah punya praktisinya, bisa kita sama-sama kita undang praktisi yang kita anggap terbaik, untuk bisa mendarmabaktikan keahliannya dengan mengajar di kampus melalui program praktisi mengajar. Jadi, Bapak Ibu, keuntungan daripada program praktisi mengajar ini, ini berdampak dan memberikan benefit kepada mahasiswa, tentunya dengan menambah jajaring mahasiswa dan informasi tentang bagaimana jajaring dunia usaha dan dunia industri, melihat pengalaman realnya, dan juga mendapatkan rekombusi. Begitu juga untuk perguruan tinggi, tentu ini bisa menambah masukan-masukan jika ingin melakukan pemuktahiran atau kebaruan kurikulum berdasarkan pengalaman-pengalaman praktisi, dan tentu UKI sebagai perguruan tinggi bisa menambahkan nilai IKU untuk yang keempat dan yang ketujuh, dan juga menambah jajaring perguruan tinggi UKI dengan jajaring dunia usaha dan dunia industri yang lebih luas untuk kolaborasi mendatang. Tentu juga ini akan memberikan benefit kepada praktisi maupun mitra perusahaan yang ikut berkolaborasi. Ada kesempatan saksi mengajar, kesempatan berbagi ilmu dan pengetahuan, dan menjejaring bakat muda. Bapak-Ibu, nanti untuk lebih jelas dan detilnya, bagaimana program ini akan berlangsung, berapa jumlah pertemuan permata kuliah yang bisa kita lakukan atau laksanakan di semester ini, akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Ernie Mordiati, SA MPD. Sekiranya demikian untuk Pak Diardo Abelardus. Sekiranya kegiatan pembekalan ini atau pengaruh ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk tujuan kemajuan inipitas kelasan Indonesia, dan untuk kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan yang mahu kuasa, ala Bapak, ala Putra, dan ala Kudus, menyertai kita selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alkosai. Terima kasih pada sambutannya. Selanjutnya saya... Saya mungkin ingin mampaikan selamat datang selamat bergabung kepada Bapak-Ibu yang baru bergabung. Bapak-Ibu dosen yang baru bergabung. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak Ibu. Tadi sudah ada kata sambutan dari Pak Aposan. Selanjutnya. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi. Kita akan langsung ke sesi sosialisasi sekitar kelanjutan dari bagaimana apa sih program praktis pemajar ini dan bagaimana cara agar Bapak Ibu dosen dapat berkolaborasi ikut menambahkan mata kuliah. Mungkin akan dibawakan oleh Ibu Koordinator praktisi melajar di Kedeklas-Kedeklas Indonesia yaitu Ibu Doktor Irni Murniakit. Bapak ada Ibu Irni. Dan waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Terima kasih Pak Diardo. Pak Diardo Sagala. Selamat sore Bapak-Ibu. Apa kabar semuanya? Baik Ibu. Baik Ibu. Halo. Ya Ibu, kedengaran. Kedengaran Ibu. Kedengaran Ibu Irni, sehat, semangat. Ya sepertinya ada masalah dengan internetnya. Namun saya mohon agar dalam pemaparan nanti untuk kita sharing bersama-sama Bapak Ibu, saya minta di backup oleh Bang Rafi ya. Sementara saya berusaha men-share sendiri dulu. Nanti kalau ada kendala tolong dibantu share screen ya Pak Rafi. Ada beberapa materi yang akan kita sosialisikan dan berbagi dengan teman-teman. Baik. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran hari ini. Ini kami dari timnya Pak Haposan, tim MBKM, ingin berbagi. Awalnya kita di sini tahun lalu sudah mengikuti ya Pak Haposan, sudah mengikuti program praktisi mengajar ini. Dan tahun lalu ada 10 dosen yang mendaftar, kalau tidak salah ya Pak Haposan, dengan 14 mata kuliah. Karena 1 dosen boleh mengirimkan proposal lebih dari 1 mata kuliah. Dari 14 mata kuliah dengan 10 dosen yang lulus, yang berkesempatan mengikuti kolaborasi praktisi mengajar tahun 2022, kebetulan adalah Pak Haposan dan saya. Sebetulnya ada 3 fakultas waktu itu, kalau tidak salah Pak Haposan ya. dan ini Pak Haposan yang mengikutinya. Nah, pada saat ini saya berterima kasih sebagai ingin membagikan kepada Bapak Ibu sosialisasi singkat saja, apa sih dan untuk apa praktisi ini. Karena ini sekarang praktisi mengajar ini adalah yang kedua ya Pak Haposan ya. Karena yang pertama tahun lalu, ini adalah kali kedua. Ijinkan saya share screen Bapak Ibu. Mungkin mohon izin direkam barangkali Pak Diardo, nanti kita bisa berbagi untuk hal ini. Baik, sudah terlihatkah Bapak Ibu? Mohon informasi. Sudah terlihat Pak Raki? Sudah bu. Ya, Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya ini adalah kami hanya sharing saja dari apa yang sudah kami mengikuti sosialisasi dari Diki langsung dari MBKM tentang praktisi mengajar. Dan ini adalah yang kedua. Yang pertama, yang lalu itu kita ada perbedaan sedikit ya, namun tidak terlalu signifikan. Nah, praktisi mengajar itu sendiri adalah salah satu dari program Merdeka Kampus Merdeka di antaranya adalah praktisi mengajar ini Bapak Ibu. di samping ada sembilan program ya, secara keseluruhan. Ya, delapan. Kemudian, program praktisi mengajar ini merupakan hal yang dilakukan dari BATS 2. Artinya ini baru kedua kali dilaksanakan. Nah, di sini latar belakangnya mungkin ingin menyampaikan bahwa Dikti ingin memastikan melalui programnya bahwa anak-anak kita nanti siap bekerja dan segera setelah lulus perguruan tinggi karena yang masuk ke kelas mereka tidak hanya dosen yang mengampu mata kuliah tetapi juga ada CEO mungkin praktisi yang lain yang siap untuk menampung mereka di kemudian hari setelah lulus perguruan tinggi. Outline-nya adalah seperti ini Bapak Ibu. Relevansi skill lulusan dan jumlah tenaga kerja ahli di Indonesia. Ini outstanding the problems-nya. Kemudian, benefit-nya itu untuk mahasiswa praktisi perguruan tinggi dan perusahaan. Konsepnya adalah perguruan tinggi berkolaborasi dengan dosen dan praktisi di dalam kegiatan pembelajaran. Syaratnya adalah praktisinya mendaftar koordinator perguruan tinggi mendaftar dan mengkolek dari kampus untuk memverifikasi siapa yang nanti akan dilanjutkan ke akun untuk lebih lanjut. Lini masanya adalah program praktisi mengajar kelengkapannya nanti kita siapkan. Relevansinya seperti ini Bapak Ibu tentang kebutuhan industri. Mungkin ini tidak usah saya jelaskan Bapak Ibu. Kita akan melihat di sini keadaan praktisi ahli ada hanya terbatas di Indonesia hanya 11,9 persen praktisi yang mengajar di perguruan tinggi. Sangat jauh dengan negara lain. Mungkin ini yang di-brand smart oleh Indonesia sehingga kita ada di dalam program ini saat ini. Kemudian suara praktisi yang ingin berkolaborasi. Jadi istilahnya mereka tentu dengan cara dan spesifikasi yang berbeda. Kita bayangkan kalau seorang SIPO seperti yang saya yang lalu kalau tidak salah ya Pak Haposan ya yang mengampu mata kuliah saya itu CEO sebuah perusahaan konsultan pendidikan dan beliau juga bekerja sama dengan banyak negara. Dan pada saat itu dia mengatakan wah dengan kegiatan ini saya semakin mudah ya mendapatkan tenaga ahli ataupun tenaga pekerja ataupun staff yang nanti diperlukan oleh perusahaannya. Demikian juga yang diampu oleh Pak Haposan saat itu kalau tidak salah 4 kelas ya Pak ya. Bapak dapat 4 kelas Pak Haposan saya dapat 2 kelas. Dan praktisinya mengajar ada yang dari luar kota ya Pak Haposan bukan hanya yang dari Jakarta. Kalau tidak salah Pak Haposan mendapatkan dari Jogja ya Pak Haposan ya. Satu dari Jakarta, satu dari Jogja. Jadi tidak hanya terbatas kepada yang ada di Jakarta. Nanti ini buat teman-teman para dosen yang ingin mengklik praktisi yang akan berkolaborasi dengan kita. Kemudian suara praktisi yang ingin berkolaborasi kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Mahasiswa bisa mendapat pengalaman seperti yang silakan tadi. meminimalisasi gap antara teori dan praktek dan giving back to community setelah nanti mereka lulus. Nah kita diundang untuk mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu. Nah inilah yang akan kita lihat tadi benefitnya yang sudah disampaikan oleh Pak Haposan tadi. Bahwa apa sih yang didapatkan mahasiswa dengan mengikuti program ini. Mahasiswa sudah jelas disini jejaring pengalaman dan rekognisi. Kemudian dosen kompensasi mengajar. Kesempatan berbagi ilmu dan pengalaman dan menjaring bakat muda ini untuk praktisi. Untuk perguruan tinggi mungkin mereka kebaruan ilmu dan kurikulum berdasarkan pengalaman dari para praktisi. Menambah nilai atau menjamin ketercapainya IPU, terutama IPU 4 dan 7 dan jejaring dunia, Dudi. Kemudian perusahaan juga sama berkesempatan mereka untuk memudahkan bagian dari penggerak kemajuan pendidikan dan perekonomian di Indonesia. Kemudian ini terbuka untuk siapa saja. Jadi Bapak Ibu ini terbuka untuk akademik dan vokasi. Jadi mohon izin saya kemarin ya Bu Eritaya mendahului artinya bersosialisasi saja belum tapi saya sudah mendahului mengompori kah apa namanya Bu Eritaya mengajak ikut mengenal apa yang dinamakan dengan praktisi mengajar ini. Jadi boleh diikuti oleh dari akademik maupun vokasi. kemudian perguruan tinggi menunjuk satu koordinator PT dengan syarat-syaratnya nanti akan kita lihat mengapa dan harus siapa seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu per delapan kolaborasi per delapan kolaborasi nanti akan ditunjuk koordinator dosen satu orang. Bapak Ibu. Jadi saat ini kita ada saya lihat tadi 23 yang sudah saya verifikasi yang sudah terverifikasi 28 yang sudah mendaftar akun itu nanti akan ditunjuk satu koordinator per delapan kolaborasi. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti delapan dosen ada satu koordinatornya dari kegiatan ini yang akan kita lakukan setelah ini. Kemudian skemanya seperti ini Bapak Ibu ya bahwa kelas kolaborasi satu kelas kolaborasi satu praktisi. Ya kelasnya itu boleh 12 jam satu praktisi 12 jam. Satu kelas kolaborasi dua praktisi. Satu kelas kolaborasi maka masing-masing praktisi mendapat 6 jam. Tapi pengalaman kita kemarin tahun lalu ya Pak Aposan satu kelas kolaborasi satu praktisi. Seperti itu ya Pak Aposan yang kita ambil untuk diuki. Jadi saya kira tahun ini nanti mohon arahannya Pak Aposan kalau kita memilih yang mana saya pikir karena ini supaya semakin semangat teman-teman para dosen nanti kita ambil yang satu kelas kolaborasi satu praktisi. Kemudian skema proses praktisi mengajar ini satu kelas kolaborasi satu praktisi minimum menjadi bagian dari beberapa kelas kolaborasi. Jadi misalnya seperti kemarin Pak saya ada delapan tujuh pertemuan yang saya tawarkan. Jadi kalau banyak jam yang kita tawarkan banyak pertemuan yang kita tawarkan nanti bisa kita gabung dengan satu atau dua praktisi. Kemudian syaratnya seperti ini Bapak Ibu untuk praktisi mendaftar mungkin sebagian sudah saya sampaikan kepada teman-teman secara japri maupun secara kita datang bertemu bersama tidak berstatus sebagai dosen tidak memiliki NIDN, NIDK dan NITK atau NUP aktif seperti itu berarti praktisi yang masuk ke kelas kita itu tidak merupakan dosen seperti itu. Lalu sudah bekerja atau minimum lima tahun sejak mempunyai kelulusan akademik maupun vokasi jadi tidak ada ketentuan Pak harus S3 harus S1 seperti itu tapi pengalaman beliau atau mungkin kebetulan misalnya beliau pengelola yayasan pendidikan misalnya tapi beliau masih S1 tidak apa-apa bisa ikut menjadi kolaborasi kita ya Pak Rony jadi kalau ada nanti kebetulan misalnya orang MPK ya Pak yang ingin bergabung tapi mereka bukan dosen mangga silakan kemudian memiliki keahlian kemudian masih dapat masih bekerja dan berusaha berarti bukan bukan yang sudah keluar ya dari perusahaannya dan sedang tidak menerima beasiswa LPDP tidak terlibat dalam kepanitiaan di dalam pusat artinya orang-orang yang terlibat di dalam MBK MDIP misalnya itu di Kementibut tidak ikut di dalam kegiatan ini atau dosen yang sedang menerima beasiswa LPDP seperti itu eh praktisi praktisi ya baik nah kedentuan koordinator perguruan tinggi dosen punya NIDN terdaftar di perguruan tinggi peserta program praktisi mengajar artinya yang menjadi koordinator yang pernah mengikuti program praktisi mengajar jabatan minimum lektor kemudian surat pertunjukan penunjukan dan tidak sedang menerima beasiswa tidak sebagai panitia pusat kampus merdeka lalu seperti ini siapa yang bisa mengikuti program dari praktisinya boleh pegawai swasta wira usaha pegawai negeri sipil atau ASN BUMN peneliti Polri TNI profesional pensiunan profesional pensiunan yang masih aktif kemudian tenaga ahli profesi profesional pensiunan yang masih aktif disini pak misalnya ada kan bapak ibu profesor di BRIN ya BRIN kan juga ada penelitinya dan mereka juga profesional disana tapi mereka masih aktif di dalam hal yang digeluti meskipun sudah pensiun kemudian ini lini masanya bapak ibu ini lini masa kita bahwa 8 sampai 28 Februari adalah sosialisasinya tetapi sampai tadi pukul 1 masih ada sosialisasinya ya pak raki ya pukul 1 tadi masih ada sosialisasi karena bimtek ya tapi kita hari ini sosialisasi iya bimtek iya kalau perlu sampai kepada mengisi akunnya langsung ya pak raki mohon dibantu ya teman-teman kalau secara teknis nanti kami para dosen mengalami kesulitan dan hari ini kita ada disini 19 Februari sampai 12 Maret adalah pendaftaran perguruan tinggi koordinator PT dosen dan praktisi artinya bapak ibu bapak ibu yang mungkin yang hari ini yang diundang kalau tidak salah yang sudah membuat akun ya para via artinya sudah membuat akun dan sudah tergabung di dalam akun perguruan tinggi dan saya mohonkan nanti kepada pahaposan mungkin kami yang sudah mendaftar ini membuat akun ini digabungkan dalam satu grup WA mungkin ya supaya kita bisa saling mendukung saling sharing di dalam kelanjutannya kemudian 26 Februari 18 Maret masih verifikasi peserta yang dilakukan oleh koordinator perguruan tinggi berarti selambat-lambatnya 18 Maret atau 17 Maret bapak ibu masih bisa kami terima nanti proposal B proposal B nya ya bapak ibu nanti proposal A akan dijelaskan oleh pak kemudian nanti 20 Februari sampai 25 Maret ini input mata kuliah ajakan kolaborasi jadi sebetulnya bapak ibu kita ini termasuk sangat awal untuk langsung sudah mendaftar ini bapak ibu ya nanti seperti yang apa dilakukan oleh pak Rony yang sudah sampai kepada penyusunan proposal ataupun RPS yang disiapkan itu sudah masih bisa sampai tanggal 25 Maret sebenarnya tetapi kan kadang-kadang sulit jaringan kah atau apa jadi ada kadang-kadang kendala kita sudah klik publis tapi tidak terkirim nah untuk mengantisipasi itu kita lebih awal kemudian seleksi kolaborasi RKK dan pengumuman hasil seleksi dan 25 21 Maret itu adalah pengumuman hasil seleksi perstaf program di dalam disini ada di review bapak ibu tapi reviewnya bukan kita jadi tidak ada tes bapak ibu dosen disini tidak dites tidak ada seleksi tes disini hanya RPS-nya saja misalnya pak roni memilih mata kuliahnya apa pak contohnya manajemen layanan BK misalnya lalu lalu bapak klik adalah direktur bank BTN nah itulah yang direview wah kok ini pak roni mata kuliahnya yang layanan BK tetapi yang diklik praktisinya kok direktur bank nah itu tidak cocok pak nah hanya disitu saja kok seleksinya artinya kalau mata kuliahnya itu pak roni berarti yang cocok adalah mungkin psikolog rohkah atau apa yayasan yang menyelenggarakan pendidikan atau kepala rumah sakit yang menangani berkebutuhan khusus misalnya atau yang ada bidang-bidang psikologisnya seperti itu pak hanya seperti saja seleksinya yang kami alami kebanyakan kesulitannya adalah di masalah teknis upload-upload itu semuanya lalu selanjutnya setelah itu pelaksanaan ini nanti secara teknis saya akan beri contoh seperti apa sih pelaksanaannya gitu nanti kita sepakati mohon arahan dari kepala MBKM dan juga WRAI kita sepakati pertemuan tujuh atau pertemuan sembilan semuanya jadi kita sama nanti membukanya lalu pengajuan pencairan dana perguruan perguruan tinggi dan review nanti akan diajukan oleh kita oleh Uki lalu nanti pelaksanaannya antara 16 April sampai 31 Juli jadi nanti kalau 16 April sampai 31 Juli pada RPS Bapak Ibu itu di pertemuan berapa gitu ya Bapak Ibu ya itu di pertemuan berapa jadi disesuaikan dengan tahun akademi kita kemarin pertemuan pertama kita mulai dari bulan berapa nanti di bulan April itu 16 April itu mungkin bisa mundur tanggal 18 atau 20 April seperti itu tidak harus pergi sama dengan 16 April tapi sebaiknya mundur ya Bapak Ibu pertemuannya lalu pengurutnya adalah 7 Mei sampai 1 Agustus pengumpulan laporan kemajuan program akhir dan Monef ini akan dilakukan oleh sistem ya secara sistem nanti para praktisi nanti akan mengupload apa hasil yang mereka alami atau tugaskan yang ditugaskan sesuai dengan RPS yang diberikan oleh dosen nah kira-kira begitu Bu pelaksanaan program ini jadi nanti September ini sudah selesai programnya seperti itu jadi pas tahun akademik semester genap kita berakhir maka program ini pun berakhir seperti itu lini masanya Bapak Ibu kelengkapan praktisi kira-kira seperti ini nanti kalau Bapak Ibu mau bagikan ke rekan-rekan Bapak Ibu dosen yang mungkin akan diajak untuk bergabung sebagai praktisi ini dokumen yang dibutuhkan data diri KTP ijazah terakhir latar belakang pekerjaan pas foto latar belakang pendidikan dan kurikulum VT ya file kirimkan melalui email ke perguruan tinggi yang akan dilampirkan pada proposal jadi ini nanti ada di dalam proposal kita Bapak Ibu ini akan disampaikan ke proposal apa ke perguruan tinggi jadi perguruan tinggi nanti akan melihat siapakah yang cocok seperti itu untuk kita kolaborasi lalu informasi tipe kemudian pernyataan kesediaan NPWP dari prakvisi scan sken halaman buku tabungan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak penghutman ini ya setelah RKK disetujui ya setelah kita setuju mengklik beliau nah itu Bapak Ibu hanya itu saja yang kita bisa secara garis besar artinya Bapak Ibu seolah kita saat ini sedang team teaching dengan praktisi sedang team teaching dengan CEO-CEO atau penyelenggara-penyelenggara bisnis ataupun kegiatan-kegiatan kemanusiaan di luar profesi dosen nah saya ingin bertanya kepada Pak Aposan dan Pak Nitya kita semua apakah saya serahkan dulu kepada Pak D. Armini untuk kita bertanya-jawab sebelum masuk kepada hal-hal teknis saya tunggu informasinya Pak Aposan namun sebelum itu saya ingin menunjukkan dulu laman laman dari praktisi mengajar punya kita perburuan tinggi kita sekarang yang bahwa kita sekarang ada di sudah ada di posisi seperti ini saya ingin bertanya dulu kepada Pak Aposan kita buka tanya-jawab dahulu tentang hal ini atau memang kita lanjutkan dengan hal teknis mohon izin Pak Aposan boleh itu dikembalikan ke aturannya makanya ditulis tidak terdaftar ini coba-coba bagaimana jadi kita buka tanya-jawab dulu boleh kita buka sesi tanya-jawab terima kasih Pak D. Armini sebelum kita buka sesi tanya-jawab saya buka dulu ini adalah akun kita ini adalah akun kita Uki dari praktisi mengajar ini sudah saya upload bagian sudah di upload oleh tim MBKM tentang akun dari koordinator PT lalu sekarang ini adalah kita lihat dosen oh iya data keuangan PT juga sudah lengkap Pak ya kalau tidak salah ini sudah lengkap semuanya lalu ini adalah data dosen yang sudah membuat akun Bapak Ibu ya sebelum kita masuk sesi tanya-jawab ini ada 22 sampai saat ini mohon teman-teman nanti yang belum atau mungkin masih karena tadi internet di BAA kurang bagus jadi mungkin nanti teman-teman boleh kita bantu sampai selesai nah ini ada panelius Bu Indah Bu Erni Pak Haposan Bu Rospita Pak Deni Tewu Ibu Dian Nana Pitu Pulu Pak Andreas Pak Chandra Pak Kervit kemudian ada Pak Stephanus Ibu Familia Ibu Stefi Pak Ibu Tan Pak Manogari Ibu Erita Pak Ron Ibu Nawan Pak Johanes Lengkok dan Ibu Esther Rela Intarti Ibu Bernadetta Nadea nah Bapak Ibu yang belum masuk atau belum kami verifikasi jangan khawatir karena ini adalah ada beberapa memang yang belum kami verifikasi karena seperti misalnya di sini yang belum kita verifikasi contohnya adalah Ibu Stefi dan Ibu Tan bukan karena tidak diterima tetapi karena SKJJA-nya belum di upload ke sini ke akun masing-masing nanti kalau sudah semuanya sampai SKJJA-nya di upload maka nanti akan kami verifikasi setelah di verifikasi nanti Bapak Ibu kami akan lihat misalnya di sini contohnya Prof. Bernadetta nanti kami akan lihat list RKK-nya di sini Ibu belum memasukkan mata kuliah apa yang sedang ditawarkan nama kelasnya misalnya kelas kewirausahaan dan seterusnya data Ibu nanti di sini akan terlihat lalu kita akan verifikasi artinya akan terlihat nanti berapa mata kuliah yang ditawarkan oleh Prof. Bernadetta akan terlihat kemudian fakultas fakultas yang didaftarkan di dalam kegiatan ini seluruh fakultas diuki betul ya Pak Haposan seluruh artinya 100% ya hukum sampai kepada kedokteran semuanya dimasukkan ya Bapak Ibu eh fakultasnya ada semuanya kita masukkan di sini Bapak Ibu jadi tidak ada yang tertinggal kemudian program studi juga semua Bapak Ibu ya 35% semuanya kita masukkan artinya S1 S2 bahkan S3 pun boleh mengikuti kegiatan ini seperti itu karena tidak ada batasan misalnya nih hukum ya Bapak Ibu boleh artinya dosen S3 hukum dosen dokter pak S2 pak boleh mengikuti seperti itu kemudian mata kuliah yang kita tawarkan pun di sini Bapak Ibu akan terlihat nanti contoh ini sekarang masih terlihat ya Bapak Ibu nah di sini misalnya nih kita lihat mata kuliah yang kita tawarkan saat ini hukum acara hukum kelasnya di sini kita akan terlihat secara apa kelas siapa lalu nanti kita kirim artinya mata kuliah yang kita tawarkan itu di sini saat ini baru masuk satu mata kuliah nah misalnya nanti Pak Roni ingin memasukkan dua mata kuliah monggo seperti itu ya Bapak Ibu kemudian cari praktisi ini Bapak Ibu jadi nanti Bapak Ibu di akun masing-masing boleh mencari praktisi ini praktisi yang sudah masuk yang banyak sekali kan Pak Bapak Ibu banyak sekali praktisi yang masuk 240 saat ini ini ada guru bahasa Inggris tapi beliau tentu nanti bukan dosen ya Bapak Ibu ada staff akuntansi fungsional managing director peneliti media banyak Bapak Ibu tapi praktisinya mau kita rekomendasikan untuk masuk juga boleh monggo nanti kita bantu untuk mereka masuk lalu nanti akan terlihat di sini praktisi yang tertarik nah sampai saat ini ini praktisi yang tertarik karena kita belum klik nama mereka kita akan lihat praktisi yang tertarik untuk masuk ke dalam programnya yang dibuka oleh Uki lalu nanti kita minta kolaborasi nanti kita akan juga mintakan kolaborasi dan ini semuanya nanti di akunnya dosen Bapak Ibu ada semua seperti itu jadi nanti kita di koordinator PT itu akan mendukung Bapak Ibu misalnya nih waduh sampai sekarang sudah tanggal 22 Maret misalnya saya belum di klik atau belum menemukan praktisi yang tepat atau saya sudah klik dua praktisi tapi dua-duanya belum memberi respon seperti itu ya kita bisa membantu untuk melihat ataupun melancarkan ataupun bahkan kita mengusulkan praktisi atau Bapak sendiri mengusulkan praktisi dimana semua harus mendaftar sebelum tanggal 18 Maret ya Bapak Ibu ini hal sedikit saja tentang situasi di dalam akun kita di Uki dan nanti ini secara teknis yang akan bisa nanti kita bagi bersama namun karena kita sebaiknya membuka sesi pertanyaan dulu sebelum kita masuk kepada hal teknis bagaimanakah kesulitannya atau dalam pengoperasikan akun masing-masing Mangga saya kembalikan kepada Pak Diardo silahkan untuk kita buka sesi tanya-jawab baik terima kasih alas paham dan sosialisasinya Ibu Ernie sejak mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab kebetulan sudah ada dua Bapak dosen penanya ini yaitu ada yang pertama adalah Bapak Roni Gunawan selanjutnya Bapak Lona Yohanes mungkin yang pertama kepada Bapak Roni Gunawan waktu dan tempat dipersilahkan Pak untuk menyampaikan pertanyaan ya selamat siang terima kasih banyak Pak Siardo Bu Ernie untuk penjelasannya ada dua yang mau saya tanyakan yang pertama untuk praktisinya nah itu tadi Bu Ernie sudah menjelaskan bahwa praktisi itu sudah ada di dalam apa ya di dalam webnya tadi web praktisi mengajar dan kita bisa mengklik mengklik untuk memilih sendiri praktisi yang sesuai dengan RPS yang kita tawarkan nah untuk pertanyaannya kira-kira berapa praktisi satu RPS yang bisa yang bisa diajak untuk ikut serta di dalam RPS tersebut nah yang kedua nanti bagaimana teknisnya untuk mengetahui bahwa praktisi itu benar-benar tertarik sama RPS yang kita tawarkan itu aja makasih banyak Pak Deorda Bu Ernie ya oke baik terima kasih Pak Rony terus pertanyaannya kalau gitu langsung saja juga kepada Bapak Lona yang dipersilahkan untuk majukan pertanyaan baik selamat siang Bapak dan Ibu semuanya terima kasih kesempatannya saya sih bukan ke teknis teknis sih memang karena saya udah lihat juga isi semua websitenya nah yang pertanyaan saya gini nih Bu Ernie kan kami dari Perlu Di Hukum nah setelah saya baca ini memang update-nya banyak nih kemarin saya lihat cuma 20 40 dan hari ini sudah hampir 200 untuk praktisi yang mendaftar ya jadi saya selalu lihat terus cuma yang dari Hukum ini nyaris buat saya ya tidak memenuhi kualifikasi apa yang diharapkan untuk mata kuliah saya nah ini saya gak tahu gimana teknis pendaftarannya itu yang pertama itu Bu nah ini bagaimana mensolusikannya nah lalu yang kedua apakah terkait dengan praktisi dulu yang kedua bagaimana caranya saya merekomendasikan misalkan ada ada orang yang menurut saya capable atau eligible untuk mengajar mata kuliah yang saya rekomendasikan karena ini terkait dengan mata kuliah praktis memang ya karena hukum acara misalkan begitu nah ini bagaimana teknisnya seperti apa lalu yang ketiga mengenai mata kuliah mata kuliah itu yang kita usulkan apakah boleh cukup satu atau harus ada batas minimal dan maksimalnya nah paling tinggal yang yang berikutnya paling tinggal teknis bagaimana pada saat hari H-nya tadi saya dengar Ibu sampaikan apakah disepakati pertemuan kedua pertemuan ketiga kalau saya sih kurang setuju Bu karena kebutuhan saya misalkan katakan oh setelah UTS pertemuan ke-10 misalkan gitu sedangkan yang lain dosen lain itu untuk mata kuliah yang pertemuan ke-3 misalkan gitu nah kalau saya sih lebih prefer kita yang menentukan di pertemuan berapa sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk dosen dan mata kuliahnya itu sih dari saya terima kasih Pak Di Ardo saya kembalikan baik terima kasih mungkin kepada Ibu Ernie boleh mungkin langsung dijawab pertanyaan dari Bapak Ronyo dan Pak Alon baik terima kasih sudah saya cacat dan saya ingin jelaskan namun mohon Pak Di Ardo bisa stop share screen setelah ini dibuka sesi lagi ya Pak sepertinya ada yang mohon izin Pak Di Ardo boleh stop share screen saya mau share screen saya mau menjawab Pak Rony berapa praktisi satu RPS ya kemarin kita sudah diskusi yang kami alami yang lalu itu kita mengajukan satu RPS saya mengajar di dua kelas nih Pak Rony mata kuliah kewirausahaan lalu dua-duanya saya tawarkan kelas H dan kelas K jadi satu RPS dua kelas kan Pak praktisinya cuma satu itu yang kami alami kemarin ya dan kebetulan dua-duanya diterima lolos gitu nah ada teman dari teknik mereka mengajukan satu RPS satu satu praktisi namun kebetulan mungkin karena masalah teknis ya mereka tidak lolos nah Pahaposan sendiri satu mata kuliah satu RPS kalau tidak salah ada yang dua kelas ada yang bahkan empat kelas betul nggak Pahaposan ya? betul Ibu total ada empat kelas dua praktisi ya empat kelas dua praktisi nah seperti itu Pak Rony ya jadi kalau saya pikir sih kalau Bapak Ibu ingin menawarkan dua mata kuliah kebetulan ada di satu mata kuliah dua kelas mari silahkan nanti saya perlihatkan contoh proposalnya contoh RPS-nya saya setelah ini setelah sesi ini nanti kita secara teknis saya akan memperlihatkan proposalnya seperti apa nggak susah kok Pak cuma RPS itu aja kok ya kemudian satu teknisi apa ini secara teknis bagaimana tadi Pak Rony secara teknis dengan RPS yang ditawarkan nah seperti itu Pak Pak Rony jadi nanti teknisnya adalah kita menawarkan misalnya begini kewirausahaan kelas H kewirausahaan kelas J nah itu yang saya tawarkan yang lalu sama-sama kewirausahaan proposalnya satu proposalnya dua sama Pak sama artinya di kelas H di kelas misalnya nih Pak Rony tambah ya tambah lalu nanti mata kuliah kewirausahaan H kan diminta lagi tuh CP kita copy kan Bapak Ibu lalu upload RPSnya nanti Bapak tambah kelas lagi tambah kelas lagi nanti diminta lagi saya buat disitu kewirausahaan kelas C maka saya pun mengisi CP nya lagi dan upload berkasnya kira-kira begitu Pak Pak Rony ya secara teknis ya dipahami ya Pak ya makasih Pak Rony baik kemudian untuk Pak Lona kemungkinan juga sama ditawarkan ditanyakan oleh teman-teman yang lain di Fakultas Hukum itu dari 240 praktisi yang sudah mendaftar belum ada yang sejajar artinya cocok dengan mata kuliah yang saya tawarkan Bapak Ibu ini kan masih proses pendaftaran ya ya kan ya Pak Lona ya masih proses pendaftaran ataupun membuka akun untuk praktisi misalnya Bapak berkenan yang cocok dengan Bapak Bapak ini misalnya Aldin Nafi Tupulu misalnya beliau boleh Pak kita undang untuk masuk berkolaborasi lalu membuat akun lalu nanti syarat-syaratnya syarat untuk praktisi itu izin saya share screen syarat untuk praktisi itu nanti kita sampaikan kepada beliau untuk disiapkan Bapak Ibu nanti kita memintakan mereka untuk mengisi ataupun membuatkan akun seperti ini Bapak Ibu yang untuk praktisi jadi ini nanti semuanya sama seperti kita membuat akun data diri seperti biasa KTP di upload kemudian latar belakang pekerjaan semuanya mungkin di upload pas foto latar belakang pendidikan mungkin injasa terakhir seperti itu kurikulu itu pun include di dalam proposal pendidikan S1 mana kemudian kurung-kurung VT pun tidak seperti kita yang 14 lembar enggak cukup yang satu lembar saja misalnya foto lalu dia pendidikan lalu experience pekerjaannya apa seperti itu kurung-kurung VT-nya yang simple saja kemudian informasi tipe kolaborasi artinya disini ada pro bono dan non pro bono ya Bapak Ibu jadi para praktisi itu ditawarkan mau yang berbayar ataupun yang tidak berbayar seperti itu Bapak artinya disini ada pilihan nanti ada pro bono dan pro bono berbayar tidak berbayar nanti ada di klik yang berbayar kalau di klik yang berbayar maka nanti kita akan diminta nomor NPWP kemudian buku tabungan dan ini semuanya ada formnya yang nanti bisa di download kemudian diisi lalu di upload kembali ini syaratnya Pak Pak Lona artinya kita bisa mengajukan praktisi yang menurut kita kebetulan seru bisa buat mengajarkan ataupun berbagi soal capaian pembelajaran saya di pertemuan sembilan misalnya begitu jadi jadi izin bu boleh berespon bu ya boleh atau mungkin secara teknik segini bu kalau kita punya nama atau rekomendasi boleh gak dari kami misalkan oh saya punya Mr. X nih saya usulkan untuk yang sesuai dengan eligible sesuai dengan apa yang kita inginkan nah boleh gak kami misalkan menyarankan oh nanti berhubungan langsung dengan pihak Ibu Ernie misalkan untuk detailnya persyaratannya cara pendaftarannya apakah boleh seperti itu bu bisa Pak Haposan bisa kita bantu boleh sangat boleh cuma itu tadi syaratnya dia harus bikin akun dan melangkapi data kadang-kadang praktis ini kan kadang-kadang aduh takut ribut atau apa gitu ya atau ada yang inilah maksudnya mungkin bisa dibantu dari teman-teman gitu maksudnya begitu bisa contoh nih Pak pengalaman saya yang lalu nih ceritanya nih Pak Pak Lona saya cerita sedikit saya mengajukan seperti yang Pak Lona yaitu direktur dari food station Cipinang saya pandu kita pandu ya di sini ya Pak Diardo mengupload segala macam yang diperlukan itu sampai akhirnya clear eh ternyata yang diizinkan oleh negara bukan beliau Pak iya malah yang lolos Pak siapa ya Pak saya ya Pak CEO CEO dari tempat lain gitu nah gitu tapi setelah kita lihat Pak Rusdian Pak Rusdian ah ya Pak Rusdian Hafiz namanya yang malah yang klik ke mata kuliah saya justru Pak Rusdian yang memang dua-duanya kita klik ya saya mengklik Pak Budiono Pak Budi saya juga klik Pak Rusdian karena cocok dengan capaian pembelajaran yang saya tawarkan eh yang lolos tadi saya harap gini yang lolos dua-duanya lolos karena dua mata dua kelas saya tawarkan ternyata Pak Rusdian yang lolos dan itu di-eskakan oleh Dikti Bu di-eskakan eh Pak nah gitu jadi misalnya kalau dalam misalnya Pak Lona menawarkan dua mata kuliah lalu menawarkan praktisinya dua silahkan Pak gitu nanti untuk hal-hal teknis mungkin tim-tim dari kita atau kita sendiri para dosen membantu mereka boleh tapi syaratnya ah ini nih ini yang di kelasnya Bu Erni ya praktisi mengajar nah ini namanya Rusdian Hafiz CEO dari High Consulting PT Isanat Harmoni Cendikia gitu ini ini Bu Pak kalau yang Pak Haposan coba nih Pak Haposan yang dari Solo ya Pak Haposan ibu eh Bapak dari kantor staf presiden dari kantor staf presiden ya satu lagi ibu siapa Adonia ibu Adonia ini justru dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah nah ini ini serunya jadi waktu mengajar itu kita lihat mahasiswanya juga seru dosennya juga seru gitu kita juga kebetulan ada masuk sekali seru gitu suasana yang berbeda mereka belajar dengan praktisi dengan gaya belajarnya juga beda kemudian dan segala-galanya seru tapi para praktisi tidak boleh keluar dari RPS yang ditentukan oleh dosen nanti kita yang menilai ada nanti form yang diisi oleh dosen ini praktisinya benar gak ngajarnya ceritanya begitu ada formnya nanti yang diisi oleh dosen kira-kira begitu lah ya ada reviewnya ini kemarin kegiatannya itu ada Pak Dekan Pak Kutus Hukum nah ini Bapak Ibu yang semester lalu yang lolos itu saya dan Pak Haposan terima kasih Pak Raffi jadi pertanyaan satu dari Pak Lona terjawab ya Pak Lona kemudian oh ya dua juga sudah sekaligus ya bagaimana teknisnya benar kemudian berapa mata kuliah yang bisa ditawarkan nah ini Pak Haposan mungkin karena kita sekarang mengkondini beberapa banyak dosen dan juga delapan dosen nanti akan kita tunjuk koordinator betul ya Pak ya sesuai dengan aturan dari Dikti tadi bahwa nanti setiap delapan dosen ada koordinatornya lagi nah mungkin kita bisa menentukan Pak Haposan nanti bisa mengumumkan di grup berapa mata kuliah yang bisa ditawarkan oleh setiap dosen atau berapa kelas seperti itu ya Pak Haposan ya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Lona mungkin ditambahkan Pak Haposan silakan baik kalau untuk mata kuliahnya yang ditawarkan memang kita tidak memberikan batasan ibu jadi tentu Bapak Ibu dosen pengampu tahu persis ya kira-kira mata kuliah apa yang bisa dikolaborasikan pada pertemuan apa dan bahan atau materi kajian pembelajarannya apa itu yang mungkin bisa ditawarkan kalau berdasarkan pengalaman pada semester yang lalu kita kebanyakan per mata kuliah atau per kelas itu hanya kolaborasi pendek jadi misalnya satu praktisi maksimal kita kasih empat kali pertemuan empat kali pertemuan itulah nanti untuk mata kuliahnya apa saja kelasnya apa saja itu kembali ke Bapak Ibu saja yang maunya mendapterkan yang mana karena nanti berhasil diterima atau enggak oleh reviewer itu kan tergantung kecocokan kita dengan mata kuliah kita dengan praktisi yang kita pilih praktisi kita pilih kan sumbernya satu dari platform ada beberapa kita bisa cek sendiri itu pun kita pilih pun juga tergantung dia mau ikut kita atau enggak jadi harus ada kesepakatan ada matchingnya ada match dulu antara kolaborator dengan praktisi dengan kita kalau mereka sudah kadang-kadang ada yang sudah sama-sama setuju tapi belum tentu reviewer kasih lolos misalnya kok pelangaman praktisi dengan mata kuliah ini kayaknya enggak relevan itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk ditolak tapi kalau misalnya backgroundnya atau apanya sesuai dengan mata kuliahnya ya pasti akan disetujui jadi untuk untuk langkah awal saya rasa kita tidak perlu batasi jadi Bapak Ibu adaptarkan saja tergantung kan tidak semua mata kuliah itu bisa menemukan praktisinya tapi kalau misalnya sudah ketemu praktisinya sudah cocok mungkin akan lebih mudah karena praktisi pun juga dibatasi dia untuk berkolaborasi dengan dosen yang mana gitu kalau dari pengalaman semester yang kemarin dia hanya bisa dua kelas saja yang bisa diisi jadi ketika dia dua kelas dia isi dia penuh jadi enggak bisa dikolaborasi lagi itu juga jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu ya harapannya nanti setelah melihat daftar praktis apa saja kalau memang dirasa ada yang tidak cocok boleh dari luar apalagi kalau misalnya ada yang praktisi yang public figure yang benar-benar bisa memberikan kemermanfaatnya tangan atensi buat Uki lebih bagus nanti kita bantu untuk diarahkan untuk pembuatan akun tergantung mengenai honor dia pun juga ngajar di Uki semua nanti ditanggung oleh Kemendikbud lewat tim program praktisi mengajar jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada kayaknya mata kuliah ini lebih cocok ke praktisi yang ini rekanan kita lebih bagus jadi lebih cepat proses pengajuannya dan mungkin bisa langsung diterima saya rasa demikian Ibu Ernie iya terima kasih Pak Aposan satu lagi Pak Aposan satu lagi saya lupa tadi boleh satu lagi ini offline atau online atau nanti mengikuti situasi untuk kuliahnya karena kalau offline berarti kita rekomen yang di Jakarta ibaratnya begitu demikian bagaimana baiknya terima kasih Ibu Ernie Pak Aposan iya terima kasih kalau kebetulan kalau pengalaman yang lalu kita sharing pengalaman saja Pak Lona kalau yang lalu justru Ibu yang dari Jawa Tengah malah maunya datang gitu ya kan Pak Aposan ya maunya datang tapi kita batasi waktu itu karena mungkin kita juga belum sepenuhnya offline perkuliahan ya Pak Aposan ya jadi kita hanya setujui beliau di pertemuan terakhir yang datang kebetulan saat itu sudah mulai ada kelas-kelas mulai dibuka seperti itu nah saya sendiri juga saya mendaftar tetap sebagai Ernie Murniarti administrasi pendidikan proninya tapi yang mata kuliah yang saya tawarkan kewirausahaan tapi lolos juga gitu nah ini jadi memang tidak terlalu ketat menurut saya selama RPS itu sesuai dengan match dengan praktisi yang kita klik dan praktisi itu merespon apa yang kita tawarkan kira-kira begitu Pak baik terima kasih Bu Ernie ya silahkan Pak Diardo itu sepertinya Ibu Desi ada tanya-tanya baik ya selanjutnya tadi sudah ada Ibu Desi Sianitar dari tadi sudah resen boleh langsung Ibu kepada Ibu Desi Sianitar mohon disampaikan pertanyaan terima kasih Pak Diardo terima kasih Bu Ernie yang sudah mengajak untuk terlibat di praktisi mengajar ini sebenarnya melalui saya pikir apa masih bisa saya ikut ya saya enggak juga kayak kepikir apa bisa soalnya sibuk kan kita gitu pikir saya kan tapi kata Bu Ernie bukannya malah tambah ringan dengan adanya praktisi mengajar jadi saya juga penasaran ya Bu Ernie mudah-mudahan saya bisa bisa ikut terlibat nah yang mau saya tanyakan Bu Ernie mengenai RPS tadi kan kata Bu Ernie hanya RPS kok gitu kan lalu kalau hanya RPS materi ajarnya bahan ajarnya dari siapa itu pertama terus kemudian yang kedua kalau untuk mata kuliah seperti bidang agama pendidikan agama Kristen apakah tersedia praktisinya disana atau kita yang mengusulkan ya kalau untuk agama apa semua praktisi yang kita inginkan itu terkait dengan mata kuliah kita itu itu tersedia disitu kalau enggak tersedia kita kayak yang cari gitu kan lalu yang ketiga ini sebenarnya kalau pengusulannya sekarang untuk semester apa nih pelaksana semester genap ini atau semester gasa nanti itu mungkin Bu Ernie itu aja dulu terima kasih Baik terima kasih iya mohon di stop screen Pak nah ini untuk Ibu Desi menjawab yang pertama mungkin tadi sudah sekaligus dengan Pak Lona ya contohnya seperti Pak Stepanus kemarin beliau sudah bikin akun sudah menyelesaikan RPS sudah menyusun proposal B nanti saya akan tunjukkan Bu ya proposal B itu apa dan nanti yang cocok dengan ini adalah Bapak Pendeta X gitu nah jadi Bapak Pendeta X yang dimaksudkan itu boleh membuat akun Bu masih ada waktu sampai tanggal 18 ya Bu nah seperti Pak Kerdit beliau mengajukan mata kuliah metodologi namun dia ingin pertemuan keberapa empat pertemuan itu dipandu atau dibimbing oleh salah satu staff di Badan Pusat Statistik nah kebetulan waktu itu Pak Kerdit langsung menghubungi beliau dan beliau bersedia dan beliau membuat akun sehingga Ibu Desi kita kecenderungan seperti ini kira-kira kita ini dosen ini menentukan memastikan dan membimbing praktisi itu untuk mencapai capaian pembelajaran dari mata kuliah kita dan yang diajarkan pun misalnya menjawab yang nomor dua sekaligus eh nomor dua tentang materinya begitu materinya kan kita berikan Bu secara RPS tapi pengalaman saya dengan Pak Haposan mereka mempunyai PPT sendiri sesuai dengan RPS yang kita buat dan bahkan dia memberi contoh dengan pengalaman-pengalaman yang dia miliki seperti itu Bu jadi waktu itu praktisi Pak Hafiz bilang Bu ini nanti paparan saya untuk pertemuan di kelas J apakah Ibu sudah setuju seperti ini wah saya sendiri malah excited banget ya dia kasih contoh dia kerjasama dengan mana untuk topik mindset kewirausahaan boleh gak saya masukkan program-program di perusahaan saya gitu kan program-program consulting yang mereka kerjasama dengan Sweden untuk memotivasi anak muda bermental entrepreneur saya sendiri bilang waduh bahkan yang dia punya melebihi dari RPS dan materi pembelajaran saya saya bilang waduh senang sekali seperti itu tapi kalau ada yang tidak cocok juga kita bilang Bu Pak yang ini jangan ya misalnya seperti itu ya lalu pertemuan yang kita tawarkan misalnya kolaborasi pendek yang kita pakai kemarin kolaborasi pendek ya Pak Haposan empat pertemuan empat pertemuan itu misalnya Bapak mau mau ajukan pertemuan tiga empat lima enam itu silahkan mana yang lebih cocok dengan praktisi yang Ibu tunjuk tapi mereka boleh sampai empat pertemuan kemudian pertanyaan Ibu Desi lagi apa Pak Haposan tadi apa empat pertemuan itu kapan waktunya gitu nah saya ingin sampaikan Bu kita mata kuliah pembelajaran yang saat ini sedang kita ampu yang saat ini sedang Bapak Ibu ampu semester ini yang sedang berjalan karena ini adalah short collaboration artinya 1 September ini sudah harus selesai para praktisi sudah dibayar oleh negara nah seperti itu jadi short kolaborasi dan disini Bu Desi saya coba kita lihat kembali ini masa kita Bapak Ibu sekalian ya buat Bapak Ibu juga disini ini adalah lini masa kita jadi pelaksanaan kolaborasi kan disini ya Bu Desi 16 April sampai 31 Juli 16 April sampai 31 Juli jadi begitu nanti 18 tapi waktu itu saya membuatnya itu ini kan kalau tidak salah Juli April, Mei, Juni 3 bulan 3 bulan ya waktu itu saya malah membuatnya itu sudah lewat 15 atau mungkin saya di 30 April waktu itu jadi tidak pas-pas harus di 16 April nah ini sekaligus saya sampaikan begini Bapak Ibu menanggapi itu sekaligus saya bukakan proposal B seperti ini sudah bisa dilihat Bapak Ibu nah ini tidak susah hanya RPS saja kok sudah terlihat Bu Desi belum sebentar saya share lagi ya sudah terlihat kah ini adalah proposal yang saya tawarkan yang lalu yang nanti kita upload di ini tapi ini yang lalu ya Bapak Ibu saya belum kerjakan yang terbaru ini karena saya kemarin diarahkan yang profesi keguruan aja Bu gitu kan profesi ada saya di fisika jadi mungkin saya profesi sama educational management di bahasa Inggris nah itu yang mau saya tawarkan nanti ini saya Ernie Murniarti program studinya saya home base saya nanti home base Bapak Ibu administrasi pendidikan mata kuliah yang saya tawarkan kewirausahaan nah kemudian ini sudah nanti saya kirimkan kita kirimkan yang word ya Bapak Ibu bisa mengikuti nah disini kita menawarkan mata kuliahnya nama mata kuliah yang diusulkan dan besarnya berapa SKS deskripsi singkat mata kuliah sudah ada di RPS kita kita tinggal fila saja sesuai dengan yang kita tawarkan kemudian RPSnya seperti ini tinggal diikuti saja ini langsung masuk RPS kita Bu ini yang saya tawarkan yang lalu RPS yang dibuat oleh saya dan Ibu Neni dan berlaku untuk seluruh kewirausahaan yang ada di Uki kemudian semuanya saya masukkan disini lalu tidak ada yang saya ubah sedikitpun dari RPS saya tapi saya blok disini mata kuliah pertemuan yang saya tawarkan kelihatan ya Bapak Ibu atau terlalu besar bisa saya kecilkan dulu nah Bapak Ibu bisa lihat ini adalah pertemuan yang saya tawarkan waktu itu pertemuan 4 pertemuan 5 pertemuan 6 pertemuan 9 7 dan 8 tidak saya tawarkan nah itu ya seperti ini Bapak Ibu jadi kita cuman memblok apa yang kita mau tawarkan lalu disini semuanya sama tidak ada yang kita ubah disini adalah profil dosennya profil kita sudah begitu salah lagi saya ini ya emailnya ya disini nama dan semuanya lalu mata kuliah apa yang saya ajarkan seuki ini Bapak Ibu dan mata kuliah yang saya tawarkan di blog gitu jadi nanti reviewer akan melihat oh Ibu Ernie ini mata kuliahnya ini 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 gitu tapi yang beliau tawarkan ini hanya itu saja Bapak Ibu Abu Desi yang kita isi dan ini sudah ada template-nya dan ini periode pelaksanaannya Bapak Ibu yaitu Gasal 2022-2023 ya kita Gasal ya ini ya kemudian yang saya tawarkan adalah Rabu 10 sampai maaf ini 11.40 kelas C yaitu mata pertemuan 4, 5, 6 dan 9 ini kan tanggalnya berdasarkan pertemuan kita yang lalu Bu di tahun akademik yang lalu ya yang semester Gasal nah ini berarti kan kita kemarin pertemuan pertamanya kapan gitu Bu langsung masukkan ke sini nah inilah nanti yang saya tawarkan yang lalu ya yang saya tawarkan itu tanggal 28 September sampai 2 November seperti itu Bu nah jadi setiap orang dosen tidak sama mungkin nanti Bu Desi mau menawarkan pertemuan 10, 11, 12, 13, 14 monggo nanti tinggal di blog yang ini saja seperti itu jadi yang ditawarkan yang mana lalu disini ada Ibu tawarkan kuliah secara daring kuliah secara luring nah ini Bapak Ibu disini ada kegiatan yang dianjurkan misalnya Ibu kepengen praktisi tersebut masuk di short collaboration di pertemuan terakhirnya daring atau luring monggo silakan disini ada nah kemudian disini kelas kedua saya mengajukan dua kelas kelas H yaitu hari Kamis tanggal 13 sampai 14.40 jadi satu RPS ini saya mengajukan dua kelas kolaborasi sama-sama empat yang saya tawarkan tapi berbeda empat harusnya ini langsung ya Bu ya 13 tapi tanggalnya berbeda kan Bu dengan yang di kelas sebelumnya nah itu jadi nanti saya sampai pada 3 November nah kira-kira begitu kapasitas mahasiswa per kelasnya berapa di kelas saya waktu itu ada 40 mungkin di kelas Ibu ada ada 9 ada 13 ada 24 monggol ditaruh disini seperti itu kapasitas kelas per satu kelas ya Bu bukan kedua-dua kelasnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu yang kita siapkan dan beberapa sudah saya share ke teman-teman semoga bisa mengimangati Budesia bisa boleh bikin 4 kelas Bu monggol makasih Bu Yerni nanti kami dikasih contoh proposalnya Bu Yerni ya proposalnya saya kirim yang punya saya boleh yang punya Pak Aposan saya kirim atau nanti ini kan yang lalu kan ya Bu Desi ini kan yang lalu proposal saya yang lalu nanti proposal yang ini kan saya mengajukan profesi keguruan dari fisika dan manajemen pendidikan di bahasa Inggris karena RPS pun RPS yang ada saat ini nanti bisa artinya Ibu tinggal ganti tanggal-tanggalnya saja Bu kan kita sudah ada template yang itu ya dengan senang hati Bu Desi bolehkah Bu Yerni satu lagi ya boleh keuntungannya tadi rekognisi dosen itu yang lalu kan sangat terbatas ya Bu Desi ya rekognisi kita ya sama kepentingan untuk program MBKM apa saja yang sudah diikuti oleh UKI kan gitu untuk kebaikan lembaga kita itu keuntungan pertama keuntungan kedua kita juga contoh seperti kemarin saya mengikuti matching fund ya Bapak Ibu terima kasih pada Tuhan sudah sampai lolos tahap yang kedua ini sudah mengasukkan lagi ditanya oleh reviewer kami asesor waktu matching fund program MBKM apa yang diikuti oleh penulis eh oleh pengusul program MBKM apa yang sudah diikuti oleh pengusul kebetulan saya mengikuti program MBKM praktisi mengajar mungkin itu yang membuat kami lolos ke tahap berikutnya kira-kira begitu Bu itu keuntungan apa in kind ya in kind ya Bu lalu nanti in case-nya itu mungkin Pak Aposan yang mau jelaskan atau saya Pak Aposan kalau in case-nya saya aja jadi ada ada in case-nya Bu ada remunerasi baik dari seperti itu ada ada insentifnya dari UP dari universitas dan tidak mengurangi kehadiran ibu di AIS atau kehadiran pertemuan di kampus sendiri seperti itu jadi di luar tetap kita honor mengajar kita yang seperti kita mengajar seperti biasa tidak tidak apa tidak tetap berjalan seperti biasa dan juga ada insentif juga dari anggaran UP terima kasih terima kasih Bu Ernie ya terima kasih atau ada yang ditambahkan Pak Aposan aman sudah cukup Ibu jadi nanti se pengetahuan saya ya untuk yang angkatan ini ada insentif lah dari untuk dosen pengampu MK cuma besarannya kita gak tahu kalau dari pengalaman yang angkatan yang pertama itu memang tidak ada jadi Burni hanya praktisinya saja yang dapat insentif tapi kita tetap kita usahakan lah di praktisi angkatan yang kedua ini nanti untuk dosen-dosen yang lolos pun juga dari UKI juga ada gitu dari internal UKI bisa dapat insentif untuk yang yang lolos saja yang berkolaborasi amin semoga lolos semua ya Pak baik terima kasih Pak Aposan baik terima kasih Bu Ernie dan Pak Aposan atas jawaban dari pertanyaannya selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu lagi yang masih ingin bertanya ada yang masih belum jelas sebetar program praktisi manjar Robena silahkan sementara masih menimak Bu Ernie nanti kalau ada pertanyaan nanti saya sampai tapi sama seperti Bu Desi mohon contoh aja ya nah kalau kita yang dipasah ini tentunya karena kita punya mata kuliah kuliah di S1 ya Bu ya untuk pelajaran pasca adalah bisa bergabung karena ada mata kuliah di S1 begitu Bu seperti itu ya jadi yang kita berikan adalah mata kuliah kita sesuai bidang kelimuan ya Bu ya yang kita ajarkan di S1 terima kasih Bu nanti kalau ada ada yang belum saya pahami saya kontak Bu Ernie atau Bapak Haposan Cina agak terima kasih baik Profesor Benaleta nah saya cerita apakah ada Bapak Ibu lain yang bertanya kepada Bu Ernie dan juga Pak Aposan boleh saya saya lagi boleh boleh Ibu Desi bukan pertanyaan tapi cuma masukan aja di pendidikan agama Kristen khususnya di program Magister ada mata kuliah manajemen ada juga mata kuliah yang terkait dengan media pengembangan teknologi pembelajaran terus ada Pak dalam media itu kan butuh sekali tenaga-tenaga praktisi ya kan jadi menurut saya kenapa enggak disosialisasikan secara umum ini kepada semua prodi khususnya yang memang sangat membutuhkan praktisi di dalamnya nah setelah saya mendengar ini menyimak ini betul juga kan yang lalu pusing juga kalau semua dosen Pak yang enggak punya pengalaman di media lalu ngajar media ya kayaknya apa tuh yang diajarkan saya juga bim jadi dengan kehadiran praktisi kayaknya bisa jadi komplit teman-teman saya mungkin di prodi M-Pak belum dengar ini ya cuma saya aja nah padahal yang ngajar multimedia yang ngajar media bukan saya dibuka prodi saya nah jadi mungkinlah bisa ditolong juga teman-teman pendeta yang memang ngajar Pak dalam media mau mengupayakan supaya pendidikan agama Kristen itu berkembang melalui media tapi yang mengajar enggak ada dari praktisi kan sangat-sangat disayangkan gitu barangkali ke depannya supaya sosialisasi mengenai praktisi mengajar ini bisa disebarluaskan kepada semua jadi semua bisa terlibat itu mungkin masukkan aja ya Bu Ermi dan Bapak Ibu terima kasih terima kasih Ibu Desi mungkin saya merespon sedikit bahwa untuk praktisi mengajar ini secara surat dari WRAI kepada seluruh prodi kepada seluruh fakultas baik melalui Outlook maupun e-office sudah dikirimkan termasuk juga materi sosialisasinya dan juga jadwal untuk dari Dikti dari Dikti ya ada beberapa kali sosialisasi nah untuk menyambungkan kepada teman-teman karena sudah dikirim kalau enggak salah sudah begitu selesai sosialisasi yang untuk universitas kita sudah menyerahkan materinya semuanya kepada WRAI dan Bapak WRAI juga sudah menyurati seluruh fakultas tapi karena sampai beberapa waktu kemarin belum begitu banyak yang mendaftar di samping teman-temannya Bu Erita ya waktu itu kita ada acara kebetulan di Vokasi saya gemborkan soal itu dan menjelang beberapa waktu yang lalu karena saya lihat di beberapa fakultas ada yang belum masuk Budesi Pak Haposan saya inisiatif mengirim kembali surat WRAI itu ke WA-nya para apa dekan dekan lalu termasuk juga PPT-nya dan juga buku panduannya seperti yang ada sekarang kita terima ini dan saya juga kemukakan bahwa ada undangan dari WRAI untuk kita bersosialisasi teknis dan BIMTEK untuk hari ini secara surat maupun publikasi maupun japri sudah diusahakan oleh timnya Pak Haposan Sinagat tapi yang mungkin belum begitu berkesempatan mungkin melalui sosialisasi dan BIMTEK ini bisa nanti teman-teman masih ada waktu sampai tanggal 18 dari universitas mungkin kita kasih sampai 15 ya Pak Haposan atau 16 seperti itu buat teman-teman jadi kalau ada dari teman-teman Depak MFAP Monggo apalagi ada rekanan mungkin yang supaya promosi juga Bu buat kampus kita karena praktisi masuk ke kelas kita apabila kalau pertemuan terakhir misalnya mereka berkunjung ke kampus Uki semoga bisa semakin disebarkan ya Bu Desi terima kasih mungkin ada pengetahuan tapi kan Pak Haposan harus stay di kantor ya Bu Ernie supaya Pak Haposan mana itu Pak Haposan Pak Haposan membimbing langsung kan ya Bu Ernie betul betul tapi puji Tuhan Bu disini ada luar biasa sekali Pak Rafki dan Pak Diardo selalu standby membantu misalnya nih di tempatnya Probena sinyal agak sedikit apa gitu di PPS misalnya kan Pak Haposan ke BAA nanti Pak Rafki yang bantu sama Pak Diardo dengan ini sangat seneng mereka direpot jadi saya juga dibantu mereka kok Bu Desi tenang aja karena Pak Haposan tidak akan pergi kemana-mana dia menanti kedatangan kita ya kan ya Pak Haposan asik katanya kalau Prof dateng Pak Haposan kasih jus oh enggak Probena enggak suka jus oh enggak suka Nugrinti dia oh Nugrinti oh Nugrinti honey Nugintri honey kurang harus Nugrinti ini juga detail ya oke jauh-jauh Pak Haposan gedung sederang aja dikirim gimana Pak Henry nanti Pak Henry kirim satu kontainer oke Guerni boleh bertanya satu lagi boleh terkait proposal ini dikirimkan paling lambat kapan ya dimasukkan ke MBKM terima kasih terkait proposal eh Pak kalau proposal A kan nanti kita yang tadi itu proposal B ya Pak Haposan namanya ya itu di upload sendiri Pak di akun Bapak ya coba boleh 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 bersimulasi mungkin akunnya Pak siapa ya Pak Haposan boleh Pak atau akunnya Pak Lona mau bersharing dengan kita boleh nanti disitulah di itu nanti Pak boleh Pak sharing Pak akunnya Bapak boleh dikunci Bu gak bisa share screen dari host oh oh iya tolong Pak hostnya Bu Ernie Bu saya kesana Bu saya menjadikan Pak Haposan sebagai host ya oke saya jadikan make host oke sudah silahkan malah jadi host nih eh saya jadikan co-host oh iya Rafki deh saya jadikan co-host ya saya jadikan host disini malah Pak Rafki gak bisa saya jadikan host karena saya tidak host lagi tetapi izin coba saya host kembalikan lagi ke Pak Rafki menjadi host share screennya biar semua bisa ya sudah sudah pak sudah pak bisa ya silahkan Pak Pak Lona baik Bu sebentar oke izinkan Bapak Ibu bisa terlihat ya di sudah kelihatan ya sebelah mana ya Bu uploadnya ya menunya di bawah di profil dosen mau upload apa ya proposal oh belum tahu saya yang proposalnya di sebelah mana ya karena menunya gak ada disini sebentar ya disini Pak Pak Lona disini Pak ada mata kuliah kan Pak ada Bu ya mata kuliahnya boleh ditambah Pak Bapak bisa klik tambah yes baru diisi Pak nama mata kuliah Bapak semester berapa berapa SKS bidang ilmu apa program studi nah proposal yang upload rencana pembelajaran semester tuh Pak di atasnya ini bukan RPS ini bukan RPS RPS nya proposal Pak oh bukan proposal yang tadi Ibu tunjukin tuh yang tadi Ibu proposal iya itu kan isinya RPS Pak tapi detailnya berbeda loh Bu kalau ini cuma RPS aja iya karena ini udah saya bikin ini Bu kalau ini saya saya sudah bikin nih Bu nah kalau saya sudah bikin disini nah maksud saya yang proposal yang B tadi Bu yang yang Ibu tunjukin tadi ya menu sebelah mana ya Bu gitu kalau ini cuma RPS atau saya kirimkan ke email aja ke ini Bu ini Pak jadi RPS nya RPS nya itu seperti yang dikirim oleh saya di grup ya eh apa di saya kirim contoh ke Bapak kemarin atau yang saya share tadi ya karena itu isinya RPS yang dikasih cover MBKM kan itu Pak jadi ini yang saya kirim itu jadi nanti tambah nih misalnya Bapak ditambah tambah mata kuliahnya Pak seperti itu ya berarti hanya di menu ini ya Bu ya di upload di RPS ini ya tapi nanti luarannya Pak nanti dengan ini mahasiswanya luarannya ini siapa ya Bu isinya Pak misalnya Bapak tawarkan empat ya Bapak tawarkan empat pertemuan empat pertemuan kan ada tujuannya misalnya di awal itu ada tujuan pembelajaran di empat pertemuan itu jadi mahasiswa mampu mengoperasikan SPSS dengan baik mahasiswa bisa public speaking tapi itu bentuknya narasi Pak ya jangan pointer ya Pak oke berarti luarannya maksudnya luarannya untuk katakanlah empat kali pertemuan praktisi mengajarnya aja ya Bu ya yes iya betul bukan untuk luaran seluruh satu mata kuliah itu ya bukan yang dikolaborasikan saja misalnya Bapak Bu Desi misalnya media pembelajaran Pak dia ingin mahasiswa-mahasiswa dokter Pak atau MPak ahli atau mampu lah mengoperasikan SPSS misalnya untuk mengolah datanya misalnya nanti disini mahasiswa mampu mengoperasikan SPSS dan menginterpretasikan hasilnya misalnya maksimum 200 kata begitu ya Bu Desi ya Pak Lona jadi hasil dari luaran dari apa yang dikolaborasikan gitu Makanya capaian pembelajaran saya juga bukan saya copy capaian pembelajaran yang di RPS Pak Lona tapi capaian pembelajaran dari 4 pertemuan itu saja oh bukan ini yang kita ketik ini kalau secara logika kan kita bilang ini kok kita kan di RPS sudah ada capaian pembelajaran matakuliah kenapa diminta lagi ini yang 200 kata kan begitu karena yang disini yang diminta hanya capaian pembelajaran atau sub capaian pembelajaran kan capaian pembelajaran matakuliah dan capaian sub capaian pembelajaran matakuliah yang di bawah itu yang hanya untuk yang kita kolaborasikan oke berarti hanya untuk yang 4 pertemuan itu lah ya oke ya kemudian yang di atas lagi sedikit Pak periode matakuliah nih periode awal periode awal dan saat akhir nah itu tadi yang saya arsir itu yang Bapak mau tawarkan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa ya kan Pak ya yang tadi ya jadi gak harus sama setiap dosen gak sama gak apa-apa karena Pak Lona mungkin menawarkan pertemuan 9 saya menawarkan pertemuan 7 gak masalah jadi tanggal di saya sama tanggal di Bapak gak sama gak apa-apa oke baik terima kasih Bu Ernie penjelasannya iya semoga membantu silahkan Pak Dian baik terima kasih Bu Ernie atas pengerahannya terkait terkait di akun ya Bu terkait di platform bagaimana tadi upload dan sebagainya selanjutnya apakah Bapak Ibu dosen ada lagi yang menyampaikan pertanyaan kalau tidak berarti mungkin kita masuk langsung masuk ke sesi yang pengen teknis ya Bapak Ibu tadi akan disampaikan oleh Bapak Haposan aku kepala bagian mereka belajar kampus berdek terima kasih Pak Diardo maksudnya teknis apa ya teknis platform gak apa-apa ini saya cuma share saja boleh saya atau Pak Haposan yang share Ibu Ernie aja boleh ya oh ya boleh Ibu Ernie dulu deh oke ini Bapak Ibu izin saya share ini sebetulnya hanya praktis guidelines teknis saja Bapak Ibu tapi semua yang ada di grup ini atau yang ada di dalam sini sepertinya sudah selesai dengan baik namun nanti misalnya kebetulan Bapak Ibu bertemu di suatu tempat dengan praktisi yang atau berkomunikasi dengan praktisi yang ingin mendaftarkan akunnya kemudian ada kesulitan di sini ada pentunjuk teknisnya ya Bapak Ibu jadi misalnya kebetulan Pak Henry sedang ke Bali misalnya ketemu praktisi yang cocok dengan mata kuliah beliau monggo dikirimkan saja materi praktisi deadlines ini ini Bapak Ibu jadi dari jadi kita tidak lagi istilahnya merabah-rabah gitu Bapak Ibu jadi untuk praktisinya nanti ada kesulitan apa-apa paling tidak Bapak Ibu boleh kirimkan ini ataupun boleh dibantu jadi mohon izin bantuannya Pak Raffi atau Pak Deardo bisa dikirim di grup ini atau di Zoom ini buat baik panduan maupun sosialisasi tadi dan juga praktisi guidelines ini nah ini Bapak Ibu secara teknis buku buku teknis praktisi sudah ada di sini karena kelemahannya kadang-kadang praktisi sulit ya secara waktu kemudian teknis-teknis gak mengerti begitu ya kalau misalnya Direktur Rumah Sakit beliau sibuk tapi cocok dengan mata kuliahnya Buros Vita monggo bisa dikirimkan ini Bapak Ibu di sini panduan untuk registrasi dan kelengkapannya Bapak Ibu jadi mungkin secara detail di sini tidak besar si filenya Bapak Ibu tapi apa yang harus dilakukan oleh praktisi di sini sudah terpandu dengan baik dan termasuk verifikasinya kemudian mengatur ulang kata Sandi kemudian gambar yang tampil nanti seperti apa lalu nanti akan mendapat persetujuan dari dikti dan setelah itu juga mendapat persetujuan dari perguruan tinggi kita anggap saja sekarang praktisinya sudah mengatakan bersedia kolaborasi karena di sini ada permintaan kolaborasi permintaan kolaborasi itu dari perguruan tinggi dia akan menjawab seperti apa di sini ada panduannya kemudian apa saja yang diisi di sana dengan syaratnya KTP Lala Lili di upload di sini sudah terlihat dan ini kemudian tampilan-tampilannya bekerja saat ini di mana lalu di upload CV-nya sederhana profil perusahaannya juga boleh 1-2 lembar seperti itu yang saat ini sudah digeluti kemudian ini adalah tampilan-tampilan dari platform akun dari si praktisi nantinya dan ini bisa dipandu oleh tim kita di sini kemudian sampai media sosialnya dimana saja ini ada semuanya dimasukkan kemudian pendidikannya juga sama ditambahkan S1, S2, S3 ditambahkan seperti kita mengisi si jali Bapak Ibu tapi ini yang dikerjakan oleh para praktisi so far ini semua bisa dibantukan oleh tim dari ini semua urutan-urutan dari sekian banyak yang akan diisikan oleh para praktisi dia memiliki sertifikasi apa dan sebagainya kemudian gelar sertifikasinya berapa lama kemudian kolaborasinya disetujui diklik menerima kolaborasi kita secara perguruan tinggi juga menerima kolaborasi kita memberikan persetujuan kepada koordinator akan memberikan persetujuan bahwa diklik antara misalnya Ibu Rosita dengan praktisi ini lalu nanti bisa disetujui ini adalah praktisi guidelines-nya kalau yang untuk dosen ini dokumen kelengkapan yang tadi Bapak Ibu yang praktisi harus harus punya kalau untuk dosen sebagian besar kepentingannya hanya tentang RPS dan RPS dan SKJJA saja kalau yang untuk dosen syaratnya tidak susah buka akun upload SKJJA dipublish di ACC oleh koordinator perguruan tinggi lalu nanti lanjut seperti sekarang ini kita upload RPS nah untuk kolaborasi dari praktisi agak sedikit apa agak sedikit banyak perjalanannya tetapi so far secara teknis apabila memerlukan masih ada waktu kita dari timnya Pak Hakosan akan siap untuk membantu secara teknis itu tadi hanya panduan teknis untuk praktisi dimana Bapak Ibu boleh mengirimkan kepada misalnya Budesi ada calon praktisi yang ingin Ibu ajak kolaborasi atau tim teaching ceritanya ya ceritanya tim teaching ke mata kuliah Ibu kira-kira itu Pak Ibu sedikit yang ingin saya share artinya Dikti pun sudah menyiapkan perangkat itu sehingga praktisi pun ada panduannya panduan praktis untuk para praktisi untuk bagaimana mereka bisa masuk kolaborasi so far saat ini sudah di atas 240 240 praktisi yang sudah bergabung yang kita pilih yang bisa kita pilih kira-kira itu saja Pak hanya memaparkan sedikit tentang bagaimanakah praktisi guideline-nya artinya sudah disediakan ya Budesi tinggal mengirim saja ke praktisi yang kebetulan berkenan seperti itu Pak Diardo Pak Haposan mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Haposan silahkan oke baik terima kasih mungkin dari Pak Haposan apakah ada yang ingin ditambahkan apalagi terkait mungkin pendaftaran mata kuliah teknis daftar mata kuliah dipersilakan Pak Haposan baik terima kasih Pak Diardo ini mungkin singkat saja untuk Bapak Ibu langsung ke platform mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah melakukannya dan bisa mungkin ada beberapa yang masih bingung jadi saya coba langsung simulasikan saja dengan melihat platformnya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu sudah masuk ke praktisi mengajar .campus mereka .kemedicboot.co.id memasukkan email yang didaftarkan kemudian password kurang lebih tampilan demikian . . Jadi ada beberapa menu ya jadi kalau pertama dipastikan dulu profilnya sudah pas atau enggak jadi berkaitan tentang nama lengkap Bapak Ibu gelar belakangnya cocok apa enggak kalau punya gelar depan juga dicantumkan di atas NIDN-nya jabatan fungsional sesuai apa enggak dan seterusnya dipastikan dulu ya termasuk program studi mana dan rumpun apa nomor handphone email semua dan rolesnya seperti apa karena kita sebagai dosen pengampu berarti sebagai dosen ya sudah kita memastikan profilnya sudah lengkap dan sudah diverifikasi ya berarti kita sudah bisa langsung masuk ke langkah pendaptaran mata kuliah jadi Bapak Ibu tinggal menambahkan mata kuliah apa yang ingin ditambahkan misalnya mata kuliah disini ada bagian tambah ya Bapak Ibu jadi tinggal klik tambah maka akan tampilannya memunculkan mata kuliah misalnya saya ingin menambahkan mata kuliah hukum Taurat misalnya SKSnya berapa misalnya hukum Taurat 3 SKS semester yang akan berjalan adalah semester genap ini bidang studinya ada enggak ya agama ya harusnya ada agama Kristen ada agama Kristen ya program studi pendidikan agama Kristen misalkan oke nah priodenya tentu priode kita mulai kapan kita mau kasih buka untuk priodenya berarti kalau kita habis UTS UTS itu mungkin di kapan ya mungkin sekitar akhir-akhir kalau saya Pak nah coba katakanlah di tanggal 24 April misalnya 24 April kita mulai tapi berakhirnya tidak boleh melewati bulan Juni jadi Juni itu sudah cut off jadi kita asumsikan paling terakhir pelaksanannya itu di Juni tanggal 30 nah sudah periode mulainya jadi kita Bapak Ibu yang bentukkan sendiri periode kelasnya kapan dilihat lagi di AIS untuk mata kalau hukum Taurat ini berapa jumlah mahasiswa yang mengambil jadi misalnya semua yang lengkap itu terlepas dia belum membayar atau tidak tapi kelas maksimalnya berapa oh ternyata kapasitasnya 50 mahasiswa nah deskripsi mata kuliah singkat singkat mata kuliah tidak harus sama dengan RPS karena di RPS kita kebanyakan di RPSnya itu panjang deskripsinya melebihi 200 karakter jadi yang dihitung ini karakter bukan huruf bukan kata jadi langsung to the point aja deskripsinya apa misalnya deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah ini misalnya berfokus pada hukum apa dan seterusnya capaiannya apa misalnya mahasiswa diharapkan dapat memahami dan seterusnya juga hanya 150 karakter jadi singkat-singkat saja mungkin untuk memudahkan praktisi itu tidak tidak waktunya terbuang hanya membaca deskripsi yang panjang atau CPMK yang begitu panjang jadi langsung poin-poinnya saja kemudian luarannya apa ini luarannya kan kalau misalnya tidak ada luarannya tinggal dikasih kosong subnya kalau misalnya kosong juga kosong baru tinggal di-upload apa yang menjadi RPS misalnya RPSnya masukin satu oke dicek lagi sudah cocok apa enggak di preview nah ternyata udah cocok kalau sudah tinggal disimpan tinggal disimpan nanti dilihat hukum tauratnya hukum tauratnya saya ingin ada dua kelas misalnya yang akan saya mau tawarkan ke praktisi tinggal tambah misalnya kelas sorry saya ulangi lagi ya nah kan tadi sudah saya input di hukum taurat di bagian 3 dia situsnya masih draft saya mau nambah kelas ternyata hukum taurat saya ada 3 kelas yang pengen saya mau kasih gak apa-apa jadi tinggal ditambah kelasnya misalnya kelas kelas A kalau misalnya ada tim teaching dengan dosen yang kita sama-sama tinggal dimasukkan oh saya tim teaching yang ngajar hukum taurat sama Ibu Yarni saya masukkan nama Ibu Yarni kalau misalnya bareng untuk mata kuliah ini karena kita ingin menawarkan 4 kali pertemuan dengan bahan-bahan pembelajaran yang beda-beda mungkin satu praktisi dua-dua pertemuan misalnya obatik butuh dua praktisi kapasitasnya tadi 50 ya oke ditambahkan ini kalau mau nambah kelas B juga sama tambah lagi tambah kelas B kalau ini saya gak mau Pak Mosan ya kalian boleh saya interrupsi sebentar boleh penambahan kelas misalkan nih saya gak ada ambil cara pidana ada dua kelas yang saya ajar tapi teknisnya digabungkan cuma ada dua kelas nah ini apakah kita bikin dua seperti ini tambahannya dua kelas satu-satu atau bisa digabungkan misalnya kelas A dan B gitu kita tulis judulnya bagaimana Pak kalau kalau saran saya dibikin satu-satu aja Bang eh Pak dibikin satu-satu aja meskipun nanti secara teknis dua-dua apa namanya berbarengan berbarengan gak apa-apa tetap dibikin satu-satu jadi tetap karena nanti berkaitan dengan laporan si praktisi juga sih jadi kelas A jadi kelas B nah tetap di kelas A tinggal tambah kelas B nah kalau ini saya gak mau sama Bu Ernie lagi deh saya mau sama yang lain Pak Stevanus misalnya boleh banget kan praktisinya kayaknya cuma satu aja kapasitasnya yang ini kelas B agak lebih kecil hanya 30 misalnya tinggal ditambahkan dari dua kelas jadi dari dua kelas ini saya tinggal cari praktisinya siapa berarti saya butuh tiga praktisi nah tiga praktisi tadi kan bisa diambil dari luar yang belum mendaftar di platform atau bisa juga yang ada di platform jadi kalau misalnya kita ah coba cari dulu deh praktisi yang ada di platform siapa kira-kira yang ekspert di bidang hukum Taurat tinggal cari praktisi dari praktisi disini kan masih umum ya Bapak Ibu tinggal kita filter kita filter rumpunnya agama agama Kristen agama Kristen teologi ada gak ya oh ternyata belum ada yang mendaftar belum nah tapi kan kalau memang gak ada kan tinggal dibikinkan akun kita bisa bantu daftarkan disini atau misalnya kita coba cari yang lain rumpun apa ya hukum agede misalnya hubungan hukum nah misalnya saya mau cari kan disini ada profilnya ya Bapak Ibu ya praktinya dia jabatannya apa dia dari perusahaan atau institusi apa yang kira-kira relevan gak dengan capaian sorry dengan bahan materi pembejalanan yang kita mau diisi daripada kelas kita kelas kita nanti misalnya oh saya tertarik nih dengan satgas penjagaan tindak tindak korupsi Mabes Polri Bapak Muhammad Praswat Nugraha dari Kepolisian Republik Indonesia ini tinggal dilihat ke bagian aduh gimana ya ke bagian rose yang lain kita bisa lihat di detail profilnya detail profilnya jadi sebelum Bapak Ibu ajak kolaborasi kita lihat dulu detail profilnya cocok apa enggak misalnya disini lebih lengkap oh ini ada Pak Muhammad Praswat ada nomor handphonenya jadi kita bisa kontak langsung dari pengalaman kemarin kita beberapa kita langsung kontak langsung ya bersedia gak Pak kalau misalnya kolaborasi di Uki ngisi materi ini itu lebih efektif yaudah nanti tinggal kita asesi di platform pekerjaannya apa di sini lengkapkan oh ini kan bisa nih dalam hukum acara dalam mata kuliah hukum acara pidana khusus misalnya ini kan sangat bagus sekali untuk Bapak ini masuk di kelas untuk bahan materi pembelajaran tipikor misalnya kan dari dari pendidikan sudah jelas semua pengalamannya keahliannya sertifikasinya kita bisa lihat semuanya gitu nanti kalau misalnya cocok tinggal diajak kolaborasi itu kalau kita yang berkolaborasi tapi ada juga mungkin dengan kita mempublikasikan kita punya mata kuliah sehingga mereka tertarik biasanya nanti di bagian di sini ada praktisi yang tertarik nah ini adalah praktisi yang tertarik dengan mata kuliah yang kita tawarkan kalau permintaan akses ini adalah soal publikasi akses info kontak praktisi karena ada praktisi yang tidak serta-merta langsung membuka kontaknya harus minta pertujuan dulu ya memang perlu kita ajak minta dulu di sini misalnya di bagian cari praktisi nah ini contoh misalnya dari BKIPM KKP ya kita kirim permintaan akses informasi baru kita bisa lihat detail profilnya nomor handphone dan sebagainya baru ini kita untuk mecek permintaan kolaborasinya seperti apa disetujui apa enggak ya kita bisa melihat siapa di sini dan permintaan akses nah sejujurnya memang saya belum melihat atau memilih praktisi ya karena mungkin masih sedikit ya ini masih 200an kalau periode yang lain sebelumnya karena sebelumnya itu sampai ribuan praktisi yang mendaftar karena ini platform baru jadi mungkin butuh waktu praktisi ini untuk mengajukan mengajukan pendaftaran karena ada proses verifikasi mereka harus mencantumkan NPWP dan kelengkapan yang lainnya baru bisa datanya terpublikasi seperti yang ini jadi mungkin memang masih butuh waktu agar kita bisa melihat praktisi-praktisi mana yang sudah terpublikasikan oke kalau misalnya masih Bapak Ibu tidak tertarik dengan praktisi yang ada di sini jadi misalnya praktisi di bidang bahasa Inggris misalnya enggak ya bahasa Inggris bahasa Jepang nah bahasa Inggris misalnya belum ada masih sedikit sekali kalau di MIPA nah ini ada nah ini misalnya nih dari pengawas radiasi pertama Badan Pengawas Teknaga Nuklir misalnya nah misalnya kita bisa profile dia dia mengerjakan apa ya kaliannya dia bagian radiologik fisik radiologi nuklir segala macam kayaknya enggak cocok nih hukum Taurat berarti enggak jadi kan nanti coba cari yang sesuai dengan relevan karena kalau kita agak maksa gitu ya oh dia saya pedanya deh gitu untuk mata kuliah ini nanti reviewer enggak akan bisa meloloskan jadi buka file CV juga tinggal buka nah sudah ada CV beliau nih jadi nah ini bisa nih mungkin direkomendasikan untuk praktisi di pendidikan fisika ya untuk mata kuliah apa ya misalnya mata kuliah tadi radiasi ya tadi radiasi atau nuklir nah gitu serasa demikian ya Bapak Ibu untuk platformnya kayaknya agak lebih mudah kayak sekarang jadi enggak perlu lagi kayak tahun kemarin upload-upload proposal karena disini ketika kita sudah buka kelasnya ini kelasnya misalnya sudah nih ya udah tambah di kelas kita tinggal langsung masuk rencana pertemuan jadi kalau misalnya di hukum tarot kelas A kedua praktisi langsung kita tentukan aja rencana pertemuannya di aksi disini rencana pertemuan jadi saya mau nanti pertemuan sesudah uas itu pertemuan ke 10 saja kamu pertemuannya karena ini tadi 3 SKS ya berarti 150 menit jam 2 jam 50 menit 2 jam 30 menit 2 oh iya gini jam 30 ya minggu minggu ini juga tetap sama ya 10 ya pertemuan ke 10 minggu ke 10 3 SKS oh 3 SKS ya oke kecuali 4 mungkin beda topiknya membahas tentang jangan membunuh untuk pertemuan untuk pertemuannya apa ini nah ini kan langsung spesifik jadi praktisi pun juga bisa melihat oh ini ditawarkan dia langsung bikin apa diskusi atau presentasi atau kuliah atau praktikum misalnya langsung ke kuliah aja mungkin ya kuliah oh mau tambahkan lagi untuk pertemuan yang keberapa tinggal ditambahkan lagi nanti jeda 1 minggu yang lompat lagi minggu ke 12 pertemuannya sama jamnya sama minggunya ke 12 topiknya ke hormati ayah ibu tinggal di nah ini langsung praktek nih gimana praktek menghormati ayah ibu misalnya praktikum simpan tuh udah jadi kita langsung by system aja tuh oh pertemuan tidak boleh lebih dari kurang dari 12 jam obatnya harus menambahkan pertemuannya gitu tambahnya tinggal tambah-tambah lagi pertemuan keberapa perang keberapa itu udah satu praktisi 12 jam pak satu praktisi 12 jam berarti ini ini udah ini udah 12 jam 2 jam 12 kali 50 menit ya 6 kali pertemuan oh 6 kali pertemuan ya berarti ya 6 kali pertemuan lah ada pertanyaan di bawahnya di jepang ini ada pertanyaan jika data-data yang kita oh langsung 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 jadi menjawab dari pertanyaan dari Bapak Lona jika ada data praktisi yang Bapak Ibu tertarik kalau sudah ada nomor handphonenya Bapak Ibu langsung kontak saja dari pengalaman kemarin kita Pak Rusdian Hafiz kita langsung kontak saja menawarkan misalnya Pak kami dari UKI untuk meminta kalau kemarin langsung semua dari BA semua yang mengkontak calon-calon praktisinya untuk mempercepat saja maka nanti yang lebih tahu detail dia akan mengisi materi apa pada pertemuan berapa segala macam adalah dosen pengampu jadi kalau bisa langsung dosen pengampu saja yang mengubah praktisi dan menawarkan mungkin lebih ringkas Bapak Ibu lebih cepat cuma kalau untuk memantau misalnya ada nih kita suka dengan praktisi ini namanya Hotman Paris misalnya Hotman Paris tapi tidak ada nomor handphonenya paling kita nanti ajakan untuk berkolaborasi ajakan minta akses dulu kan harus dipantau terus sama tim BA kalau nomor handphone sudah dapat baru kita akan bagikan ke Bapak Ibu dosen saya kira demikian ya Bapak Ibu untuk pendaftaran mata kuliah dan rencana pertemuan segala macam selesai untuk platformnya sekarang jauh lebih mudah daripada kemarin langsung upload proposal lebih susah agak sekarang langsung agak lebih setelah saya cek lagi kayaknya lebih mudah tinggal tambah kelas langsung RPP-nya langsung aja jadi kapanpun kita mau rubah masih bisa lagi rencana pertemuannya kan langsung enak gitu gitu iya demikian Pak ya baik terima kasih Pak posan atas pengarahannya atas langsung memberikan contoh bagaimana mendaftar teknis mendaftarkan mata kuliah dan mengupload proposal agar mungkin sekarang sistemnya jauh lebih mudah ibarat kita gak usah membuat proposal lagi seperti dulu tapi sudah ada tempat-tempat ibaratnya yang sudah disediakan apa yang harus di input konten-kontennya apa sudah di kita tinggal copy paste saja mungkin dari RPS yang ada seperti itu oke dari pemahaman Pak posan apakah Bapak Ibu ada yang bertanya kembali sepertinya sudah tidak ada ya Ibu Ermi dan Pak posan kalau itu boleh mungkin kita sesi untuk pemaparan dan sesi tanya-jawab sudah bisa kita akhiri yang kemudian menandakan juga kita sudah mendekati di penghujung kegiatan kita pada siang hari sampai sore hari ini selanjutnya sebelum doa penutup sebelum doa penutup kegiatan kita pada hari ini alangkabing kita dokumentasi terlebih dahulu mengadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu boleh saya undang Bapak Ibu semua yang belum membuka kamera untuk on-camp sebentar karena kita akan melakukan sesi dokumentasi boleh kepada saudari Rafi untuk mengarahkan saudara maksudnya saudara mohon maaf saudara Rafi untuk mengarahkan oke selamat sore Bapak Ibu semua izin untuk dokumentasi ya Bapak Ibu Ravgana Budina Pak Nelius oke kita dua kali foto aja satu foto senyum dulu ya tiga dua satu oke sebentar sesi kedua foto oke unggul oke tiga dua satu oke terima kasih Bapak Ibu ini saya akan share link buat materi hari ini jadi terima kasih Bapak Ibu terus hari ini di upload ya Bu Erni tadi dibuka ya apa itu tadi yang udah dijelasin ya Bu Erni baiklah diusahakan sama-sama sini Bu Erita kemana nih ngunjungi Bu Erni Bu Erni kita kesana ya penghapusannya mau ya biar dikerjain gitu ya kan mantap berhasil atau tidaknya penting ada semangatnya ya baiklah udah sih kapan kita sama-sama juga di PPS yuk Bu Erni sudah ngajar dia ya terima kasih Bu Erni ini yang masuk cuma Bu Erita loh itulah sibuk semuanya nah jadi kemarin udah lah dengan yang mudah ayolah kita bikin kita masukin soal ya berhasil yang penting diusahakan diupayakan baik Bu Erni biar kamu buka dulu tadi itu ya ada yang mau di upload upload gitu ya ya baik makasih deh Bu Erni terima kasih Bu Erni apa kabar Bu Desi tampaknya Bu Desi ini udah beda nih penampilan sekarang udah tampak cantik tambah manis senyumnya aduh dibalik tertawa Bapak Ibu mumpung belum keluar Bapak Ibu sepertinya Pak Haposan kirim link untuk kirim link untuk kita bergabung WA monggo Bapak Ibu baik sampai ketemu ya Bapak Ibu Bu Erni yang dibuka tadi kan saya mau buka tuh yang ada praktisi mengajar kalau kita dosen yang mana ya kok saya lupa memang memang nama programnya praktisi mengajar praktisi mengajar iya tapi tinggal misi emailnya Ibu aja kok langsung tapi kan kita dosen gitu ya dosen pengam gitu ya dosen nanti ada dua pilihan tuh ada dua pilihan tadi kan udah saya buka itu tapi dia praktisi gitu jadi saya agak ragu agak takut jadi di atas kan praktisi mengajar iya betul lalu akunnya Ibu kan email sama passwordnya langsung masuk aja kan Ibu oh gitu ya jadi jangan jangan salah jangan salah kamar gitu iya masukkan iya makasih ya Bu Eni saya dulu itu ya semoga sampai ketemu ya saya mau nyimak saja jemlif ya Bapak Ibu ya jemlif ya makasih banyak terima kasih terima kasih